Hai kali ini teman-teman nah nih kita kali ini tuh pakai udang sama cumi teman-teman nah jadi ini yang pertama itu kita masukin ini teman-teman udang dan cumi-cuminya dulu nah nah ini adalah resep alam mama nogi teman-teman Oke teman-teman kita lanjut nah ini teman-teman ini teman-teman kenapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya di channel ompong keliuran dan teman-teman kali ini kita mau masak-masak nih kita mau masak nih masak mie Aceh nah ini nah ini kita sudah masukkan bumbunya berupa bawang merah tomat ini juga ada kol sedikit dan daun top nah ini kita goreng dulu bumbunya nah nih jadi mie Acehnya ini spesial banget teman-teman kenapa saya bilang spesial karena kali ini kita pakai ini teman-teman nah nih kita kali ini tuh pakai udang sama cumi teman-teman nah jadi ini kita lagi tumis-tumis bumbunya ya Nah tuh kita tumis-tumis bumbunya jadi kita persiapkan ini kita buat seperti ini dalam dalam rangka enggak ada jemilan teman-teman bukan karena apa karena pengen ngemil jadi ngemilannya biar sedap ya seperti ini buat indomie Aceh nah ini indomie Aceh indomie goreng Aceh ya Nah tuh kita lagi tumis-tumis oke teman-teman kita tunggu sampai tumisannya ini matang ya Nah nanti kalau sudah matang baru kita tambah air sedikit tapi ini kita tidak pakai air banyak karena ini mie goreng aja ya teman-teman ya Nah oke lah kita tunggu sebentar ya teman-teman Nah ini dia teman-teman tumis-tumisan kita teman-teman sudah mulai mendidih dan kuahnya sudah terlihat merah Nah yang pertama itu kita masukin ini teman-teman udang dan cumi-cuminnya dulu nah nah ini adalah resep alam mama Nogi teman-teman nah ini dicawo-cawo ya teman-teman ya Nah dicawo-cawo dan supaya bisa semakin mantap kita mau masukkan bumbunya dulu nah ini biar kaldunya itu matang ya bagi teman-teman bagi siapa yang lapar malam ini boleh singgah ke warung padang jangan ke rumah saya karena saya cuma ngemil bukan makan saya udah makan tadi Udah dan yang sebenarnya tapi karena ditawari indomie rasanya saya selera apalagi dipadukan dengan ini apa jeneng ini dengan cumi karudang wis rasai majos mantep kek pocoy oke nah kita lagi menunggu bumbu bumbunya ini matang teman-teman ya anak saya sedang bermain disana dia senang sendiri mama bapaknya senang sendiri juga pokoknya mantul lah wis kabe masing-masing nah dia berteriak disana tak lagi apa tapi tadi dia tuh minta susu padahal ma nah wis mantep kali diolah dengan cara yang spesial nah ini teman-teman iya tuh tampilannya wih keren tuh mantul teman-teman mantep enggak tuh wis gas polcoy nah ini teman-teman kita masukkan mie instan ya nah ini nah ini tampilan tampilan mie Aceh itu teman-teman dia tuh untuk tekstur mie nya itu dia lebih besar daripada indomibet yang lainnya teman-teman jadi dia kasnya Aceh itu kan mie nya tuh gede-gede arun udah tutup nah ini kita tutup kita tunggu sebentar masak matang kita makan coy oke nah tapi ojo lali di like comment dan subscribe channel ompong keluyuran teman-teman ya oke kita lanjut oke teman-teman kita lanjut lagi masak memasaknya nah ini teman-teman indomie goreng teman-teman siputnya sudah nah ini teman-teman wis nengok tampilannya seperti masakan restoran teman-teman tapi dari restoran restoran apa keren John kita masukkan oke teman-teman kita lanjut nah ini teman-teman ini teman-teman kenapa saya suka dengan mie Aceh ini karena tekstur mie nya itu berbeda dengan mie yang lainnya teman-teman nah tuh lihat dia tuh tampak lebih besar jadi itu lebih tanggal dan lebih terasa nah ini dia lihat teman-teman wis keren coy kalau kayak gini Mertua lewat pun nggak ngerti nih coy nah jadi teman-teman ini sudah matang sudah selesai jadi kita mau siap-siap buat makan sampai disini dululah pertemuan kita bareng channel Om Pengkeluyuran jangan lupa like komen dan subscribe dan selamat beraktifitas selamat malam terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati